Intro 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 Syahban Festival Syahb melihat santri antarangkatan dari kelas 1 sampai kelas yang mana kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan ibadah olahraga kesenian keterampilan sehingga mereka semakin pes menghadapi dan juga kaitan pada malam ini kita akan sop launching berkaitan dengan lagi dan kami dari pusat-pusat datang sana yang dihasil oleh Apoi dan serta akan meluncurkan galak primer film layar seris dari buku novel saya dan tidak dari surat untuk lebih kirinya lagi apa tujuan kegiatan ini ini kegiatan tahunannya yang festival sahabat ini udah keberapa kali ini baru pertama apa yang meletakkan kegiatan tersebut mungkin jangan menginspirasi pengen diadakan kegiatan salah satunya sesuai dengan visi pesantren Matansa ada kader-kader muslim yang memang mumpuni di bidang ilmu pengetahuan agama dan juga umum jadi mereka harus seimbang jadi untuk menunjukkan minat dan bakat mereka juga memang harus kita penggir tujuannya melaksanakan visi sebuah pesantren Matansa termasuk menyambut pelan suci mungkin betul itu salah satu persiapan mereka supaya dari sini semangat untuk kuasanya sudah menyambut romakan ini Alhamdulillah sebelum tadi saya sebelum saya jawab pertanyaan ini tadi ini karena memang mereka ini disiapkan untuk menjawab tantangan sekarang zaman sekarang era globalisasi teknologi dan multimedia yang luar biasa karena anak santri dan buruk yang di sini memang kita siapkan wadahnya untuk mereka mengembangkan dan menemukan minat dan barat mereka salah satunya memang kita serius untuk berdakwah di media sosial seperti YouTube salah satunya jadi disitu kita sudah buka channel baru di last movie untuk menampung kreativitas tetap salah satunya kita pancing dengan film seri dan tidak ada suatu pencemburu yang gagal saya siapa yang menyutradaranya untuk sutradaranya sengaja kita ambil dari guru-guru karena memang Pak Tiai ingin sekali apa namanya memberikan ruang yang besar para guru-guru dan santri-santri untuk bisa mengembang amanat yang memang enggak sembarangan karena mereka juga sebetulnya harus belajar jadi kita diajarkan untuk tidak cepat puas ini tidak dapat masih banyak hal-hal yang terlalu sehingga yang namanya lembaga pendidikan di sini guru-gurunya juga harus bener sesuatu prosesnya belajar jadi sutradaranya dan guru semua kru dan lain sebagainya itu dari guru-guru semua ya guru-guru semua karena memang kita ingin kaderisasi sehingga nanti mudah untuk mengajarkan anak-anak gimana syutingnya dan berapa lama akhirnya hampir semuanya itu di lokasi di sini sini ya kemudian memakan waktu sekitar 18 harinya sudah selesai Alhamdulillah sudah selesai nanti sedang proses editing atau gimana sekarang sekitar 30% karena kita buat tiga episode sebetulnya dari buku itu rencananya mau sepuluh episode cuman memang waktunya enggak sebentar ternyata jadi kita ambil tiga episode yang memang sepertinya bisa merangkum mudah-mudahan bisa merangkut dari kesempatan akan tanya dimana misalnya di akun kita profisial akun kita dipilas itu artinya tidak dikomersilkan ya misalnya ditayangkan di Biasok itu tujuannya sebetulnya untuk pembelajaran ada pun nanti kedepannya kita lihat potensi dari mereka dan masih bisa diterima Ustadz ini kan yang saudara kan internal ya ada nggak misalnya supervisor dari luar yang benar-benar sudah profesional sebagai saudara kan mungkin-mungkin ya ada masih gagap kan bukan sebagai filmmaker kan ada nggak dari luar ngambil orang ada tentunya kita apa namanya kita panggil dan atas apa namanya koneksi dari beberapa orang yang memang Alhamdulillah mampu apa namanya memberikan ikat yang baik kita akan ingin belajar kamu bilang mereka mengenalkan ke beberapa orang yang memang mumpuni disitu disupradara mungkin bahkan ada workshopnya juga sebelum pembuatannya kita di workshop dulu Oh berarti ada ada yang mengajari ya Ustadz kalau boleh tahu film ini bercita tentang apa sih? kalau filmnya karena diangkat dari novel beliau itu tentang dan kalau dari judulnya dan tidak dari surga pun cemburu sebetulnya kapasitasnya beliau yang lebih dan itu sebetulnya kata penghubung memiliki makna sebuah syarat kenapa tidak dari surga itu cemburu dan tidak dari surga pun cemburu sebetulnya peranan yang kita ini kan bukan tidak dari makhluk antik yang unik yang diciptakan oleh Allah yang tanpa dosa gitu tetap ini utamaan perjuangan wanita-wanita dunia yang telah menjadi tidak dari surga menghadapi rayu-rayu lelaki berkuang berhidup belang bermata jalan berjuang menghadapi kodratnya mengandung, melahirkan, melusui sebagai serta terhadap suami, ibu menjadi sosok mu'alim ataupun guru ya guru pertama bagi anak-anaknya jadi ini menampilkan perjuangan-perjuangan wanita-wanita dunia yang telah menjadi bidadari-bidadari surga wanita-wanita dunia yang soleha jadi itu sebetulnya klub daripada judul buku novel ini dan bidadari surga pun cemburu dan ini adalah salah kenapa bidadari-bidadari surga itu yaitu-tutu cemburu terhadap perjuangan wanita-wanita dunia dan ini pertanyaan umum salamah kepada Rasulullah oleh Rasul, mana yang lebih utama? mana yang lebih istimewa? bidadari surga atau wanita dunia? Rasul menjawab wanita dunia lebih utama daripada bidadari di surga bidadari di surga itu gak pernah tentut gak pernah melahirkan gak pernah mensuasi iya sepadan usianya sedangkan wanita-wanita dunia luar biasa dia perjuangannya sebagai gadis dipertahankan kehormatannya sebagai misri halusul utama terhadap suaminya ibu menjadi madrasah menjadi sekolah buat anak-anak yang memberikan nutrisi kebaikan nutrisi pengetahuan kepada anak-anak terima kasih menonton! terima kasih menonton! terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih